Club-club termasuk Persib Bandung akhirnya mendapatkan jawaban terkait regulasi pemain asing di Liga 1 musim depan. Persib nampaknya akan memaksimalkan regulasi penggunaan pemain asing di kompetisi Liga 1 musim nanti. Hal itu disampaikan langsung oleh salah seorang petinggi Persib, Teddy Cahyono, pada Senin 15 Mei. Sesuai dengan format regulasi penggunaan pemain asing, PT LIB menerapkan 5 pemain asing non-ASEAN dan 1 pemain ASEAN. Sedangkan saat ini Persib memiliki 4 pemain asing dengan kategori 1 pemain ASEAN dan 3 non-ASEAN. Mereka adalah Desuke Sato, Nick Quippers, Ciro Alves, dan David Dasilva. Secara otomatis, Persib Bandung belum melengkapi kuota pemain asingnya sebanyak 2 pemain. Teddy menegaskan Persib akan memanfaatkan kuota pemain asing tersebut dengan menambah 2 pemain asing barunya. Dengan kata lain, Persib memastikan akan mendatangkan 2 pemain asing baru, bahkan mungkin lebih jika antara keempat pemain asing Persib ada yang dilepas atau hengkang. Meski akan menambah pemain anyar, Teddy belum bisa memastikan sosok tersebut. Pasalnya saat ini Persib masih belum mendapatkan kata sepakat dengan pemain yang dibidiknya. Ditunggu saja pengumuman resminya, tuntasnya. PT Liga Indonesia Baru meminta klub untuk melakukan 3 upgrade seiring dengan rencana menggunakan video asisten referee atau VAR pada putaran kedua Liga 1 musim depan. Yang perlu diperbaiki adalah menaikkan kekuatan pencahayaan di stadion menjadi minimal 1.200 lux, tulis PT LIB dalam surat resminya. Selain itu, setiap klub juga dituntut untuk menerapkan teknologi pencahayaan dan memakai iklan LED di stadion demi untuk mendukung pelaksanaan VAR di paruh musim kedua. PT LIB juga membentuk Departemen VAR yang sudah mulai bekerja sebagai langkah awal proses implementasi penggunaan VAR sesuai dengan panduan dari FIFA. PT LIB akan memulai simulasi dan penerapan VAR pada awal 2024 atau di tengah-tengah putaran kedua Liga 1 musim depan. Pemakaian VAR di Liga 1 musim depan sebelumnya telah direncanakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sekaligus sudah menyiapkan anggarannya. Kami mendorong kalau bisa VAR diterapkan di musim ini, tapi di periode berikutnya setelah Desember 2023, karena perlu pelatihan dan negosiasi. Itu juga ada uangnya, tuntasnya. Gelandang Persibandung, Robby Darwish siap untuk kembali menjalani latihan rutin bersama squad Maung Bandung setelah menjalani masa libur panjang. Maung Bandung, rencananya akan kembali berlatih pada pekan pertama pada Juni 2023. Luis Mia dijadwalkan akan memimpin sesi latihan tersebut. Meski squad diliburkan, tapi seluruh penggawa PRC Bandung dibekali program latihan mandiri. Hal itu dilakukan agar performa pemain tidak menurun drastis. Tentunya sudah sangat siap, baik mental maupun fisik, karena meskipun libur latihan bersama, tapi tetap menjalani program secara individu. Jadi tidak full libur tanpa latihan. Alhasil, secara fisik, Robby tidak mengalami penurunan dan siap untuk kembali berlatih bersama Persibandung. Banyak harapan bersama Persib musim ini, saya akan berusaha lebih baik lagi dan mempersiapkan dengan baik supaya musim depan bisa memberikan yang terbaik tuntasnya.